Intro Halo Jadi, hari ini aku mau jalan-jalan sendiri Karena emang biasanya sendiri Udah gitu, banyak yang gak percaya kan Mana mungkin sih jalan sendiri Terus, kalo jalan sendiri tuh biasanya ngapain Terus, kalo jalan-jalan sendiri Yang jagain tempat makannya Siapa kalo mau ke toilet gitu kan Tapi aku belum tau Kita mau kemana Jadi, kita pikirin sekarang aja deh Sekarang jam setengah 2 Dan aku belum mandi Sekarang aku masih ngumpulin niat buat mandi Oke, kita cari plan dulu ya Atas nama Kila Iya, siap Iya, kasih Iya, tadi aku habis pesen makanan Aduh, aku lupa harusnya Kita makan di luar aja ya Yaudah gak apa-apa Biar mandinya ditunda lagi Aku males mandi sebetulnya Eh, aku jujur banget ya Udah gitu Kayaknya aku udah ada plan Kita ke karakenya Ari Lasso Jadi aku denger-denger disana Ada yang namanya hamparum Hamparum itu katanya Buat karaoke sendirian Kalo galau tuh sedet banget gak sih Ya, kayak yang kesitu Jadi sekarang aku mau makan Dan aku setiap makan itu harus nonton sesuatu Gak tau kenapa Tapi aku gak suka nonton TV Biasanya aku nonton ngobam Seriusan Dan ngobam tuh ini ya Konsisten upload video Jadi selalu ada yang baru Dan Gak pernah mengecewakannya Sejauh ini malah dapet informasi baru Tentang musisi-musisi lokal gitu Pasti aku nonton Aku taruh HP-nya di meja Terus aku makan Ngeliatin Nanti pasti Mau ngebamnya belum tamat Aku udah beres makan kan Aku stop tuh Besoknya Lanjutin lagi Setiap makan Atau makan-makan malamnya gitu Jadi sambil nunggu makanannya turun Aku pengen ngobrol sedikit Banyak yang ngasih tau kan Eh ngasih tau Banyak yang nanya Lagi seneng denger lagu apa Karena aku kalau denger lagu di Spotify Nah, kalau aku lagi seneng banget denger satu lagu Pasti aku like Kalau di like kan jadi paling atas disini Eh, bukan disini Disini ada di atas-atas gitu Gampang nyarinya Terus Jadi yang lagi sering aku denger tuh Pasti yang teratas disini Nah, segini Kalau lagi udah bosan Tinggal scroll ke bawah Oh, dulu seneng denger lagu ini ya Jadi Ingat lagi Denger lagi Gitu Sekarang kita lihat Lagu Paling atas Jangan hilangkan dia Rosa Bawahnya Pacarku Superstar Project Pop Jadi aku suka banget lagu itu Gara-gara diberdendam Aku baru tau lagu itu Terus aku suka liriknya Aku seneng ngeliat orang-orang joget semua Nyanyi itu kayak dari hati banget Lagunya bener-bener bikin ngayal gitu ya Gimana rasanya jadi pacar Superstar Suka aku lagu yang kayak gitu Bawahnya lagi ada Maroon 5 lagi Bawahnya Maroon 5 lagi Bawahnya Maroon 5 lagi Jadi kalian harus tau aku suka banget Maroon 5 dari aku SD Suka banget sama Adam Terus Waduh Aduh Zara marah-marah mulu Kenapa ya Bawahnya lagi Disko Darurat Ada yang tau gak lagu siapa? Ada yang tau aku kasih adiah Terus aku dengerin lagu yang Cukup Siti Nurbaya Itu pertama Terus Gak sih gak pertama Maksudnya Di luar lagu kangen Pupus Risalah Hati Aku dengerin lagu itu Aku suka dewa dua-duanya Yang zamannya Once sama Ari Lasso itu Suka dua-duanya Aku gak bisa milih satu Pokoknya Gara-gara awalnya denger lagu itu Aku jadi kepoin lagu lain Terus kepoin semuanya Akhirnya Oke Suka banget Lagu masih kecil banget Parah Bawahnya lagi Once Ari Lasso Ini udah aku scroll Bawah-bawah banget kan Tadi aku skip-skip-skip Emang aku suka banget Once suka banget Ari Lasso suka banget Kenapa ya Emang keren sih Bawahnya lagi Oke Kebanyakan kalau di like tuh Kalau gak Maroon 5 Danila Dewa Amungkas Sedap Jadi aku ketularan seseorang ya guys Jadi dia tuh dikit-dikit Kalau ngomong Sedap-sedap 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 Jadi aku ketularan dia Tanpa aku sadarin Aku sering ngomong sedap juga Kalau kamu nonton nih Liat nih Gara-gara kamu Sedap Sekarang aku mau make up Tipis-tipis aja Jadi tadi aku udah pake Base make up Sama pake Concealer sedikit Buat tutupin Red nose doang Jadi ada fun fact Aku kan punya spotify Dan aku bikin Sebuah Playlist Untuk seseorang Orang yang aku suka dulu Nah aku tuh lupa Aku pikir ini di private gitu kan Jadi yang bisa liat aku doang Ternyata aku lupa Dan tiba-tiba followersnya udah 72 Oke Kalian bisa cek sendiri Di spotify aku Namanya Hsia Kila Yang profilnya warna ungu Nih yang ini Yaudah karena aku udah terlanjur malu Aku mau mengaku aja Nih Pokoknya fotonya yang itu Aku malu banget Tapi yaudah gak apa-apa Udah rahasia umum Sekarang aku mau ngasih tau ke kalian Dua senjata sebelum aku pergi Mengabaikan dunia Nih alat pertama yang aku bawa Untuk mengabaikan dunia Ditaruhnya tuh disini ya Kalo kalian tiba-tiba geje Di tempat umum Males basa-basi Keluarkan saja ini Dijamin gak akan ada yang ngajak ngobrol Yang kedua senjatanya Adalah Supaya rambut gak repek Ya daripada kalian ribet Gak pede Pake aja topi Kurang lebih begini ya Aku pake jaket hitam Jaga-jaga kalo hujan Dan nanti kayaknya mau pake Sepatu slip on Hitam Dan aku mau Masukin roll kamera dulu Yang waktu itu Aku bakar Sebelum habis Ini unboxing cepet aja ya Aku beli Si roll filmnya di Tokopedia Karena aku gak tau Di Jakarta beli dimana Kalo di Bandung aku tau Iya Dan aku gak ngerti ya Kan katanya roll film tuh ada banyak Aku cari aman aja Aku beliin waktu pertama kali aku beli Kalo kalian nonton di vlog sebelumnya Aku diajarin sama si bapak-bapak Cara masang rollnya Jadi aku udah bisa sekarang Then aku з giallin sama si bapak-bapak Aku jangan lupa Gatraag Lep τ selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini dia selamat menikmati 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 jalan-jalan terus pegang kamera ngomong sendiri, itu aku belum pede jadi aku mau cerita-cerita aja sih, kayaknya aku banyakin, jadi kemarin aku di Bandung 2 hari, eh 3 hari 2 malam, aku gak kemana-mana bener-bener 2 hari tuh di rumah dan hari pertama aku nyampe Bandung aku ke dokter muka, jadi biasa aku lagi beruntusan gitu guys, susah banget hilangnya, dan aku kemarin kontrol ke dokter yang kedua kali, aku peeling aku dikasih obat minum dan salep jadi sekarang jerawatnya tuh lagi keluar banget dan aku pake obat yang diolesin sehari 3 kali sekarang muka aku lagi ngelupas, dan itu salah satu alasan aku gak pede ngevlog aku baru potong rambut juga, kemarin banget aku potong rambut di Senaian Siti, aku potong karena rambut bawahnya udah kering banget, karena aku pernah cat rambut, di bleaching tiga kali tiga kali itu di cat yang kedua jadi sebetulnya nih, fun fact aku tuh di cat tuh dua kali dua kali aku cat rambut pertama tuh, aku ditipu jadi aku kasih liat contohnya sebetulnya mereka gak bisa sebetulnya orang yang lagi ngecat rambutnya tuh lagi sibuk cuman mungkin mereka gak mau kehilangan pelanggan ya, ini keliatan banget aku bukan seuzon, tapi beneran jadi mereka maksain sama orang yang bukan profesional hari ini aku gak kemana-mana cuman beres-beres rumah dan mau nonton netflix aja oh iya nanti aku mau jawab pick one dari instagram kalian banyak banget yang minta room tour sebenernya aku gak mau tapi demi konten sorry banget nih, blurry ditutupi oleh kenangan demi konten yaudahlah ya biar vlog gue gak garing ini kamar Zara kamar Zara ini spraynya aku yang beli oh my god ada foto apa itu jadi ini barang-barang yang numpuk di luar yang punya dia aku masukin ini mejanya Zara ini makanan-makanan dia yang ada di luar biar dia gak lupa jadi Zara itu selalu lupa kalau dia punya makanan ya, Jimin ini pemilik meja ini ada poster BTS X1 X1 ini dari aku nyemputin dari majalah ini ada kamera dia berarti dia gak nge-vlog hari ini terus ini ada tas dia bagus nih dia di gak di-endorse tapi emang bagus pengen aku curi tapi gak boleh curi dosa hmm ada apa lagi ya gak ada apa-apa sih kayaknya lalu disini ada tong sampah bisa dilihat sampahnya gak ada karena yang sampah itu omongan saya ngomongan di canda hmm disini ada boneka Barbie-nya Jimin mirip mirip gak sih mirip ya lalu disini ada foto dia jadi dia tuh pake Instax tuh kayak pake kamera HP selfie dia biasa nora lalu ada boneka monyet kalian kalo nonton tiktoknya Zara ya kalian akan tau buku dan betapa nyebelinnya buku muka monyet ini ya itu kalo gak salah dibikin sama fanbase-nya Zara waktu dia graduation kalo gak salah ada kabesia-nya Zara di atas ada koper-koper udah sekarang kita ke kamar aku ungu ya kesetnya harus ungu kamar saya kecil karena saya gak suka kamar yang besar karena males beres-beresnya disini ada poster X1 sebenernya aku gak sesuka itu tapi yaudahlah ya lalu ada foto pre-wet saya bersama calon suami ya ini calon suami saya oke jangan malu-maluin diri sendiri ya disini ini mejanya berantakan disini ada apa ya ada topi 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 saya uniklo doang ya gak mahal-mahal poster boy Pablo disitu gak ada apa-apa disini ada kursi seharusnya kursinya disini cuman kayaknya nanti aku mau beli sepatu sendiri biar sepatu aku gak dicuri Zara disini ada yuk jadi kamar aku banyak bintang-bintang ini kalau malem tuh asik banget karena ada lampu ini juga nanti tuh lampunya disini bagus nanti aku liatin ya ya begitu kamar saya biasa aja tapi selalu rapi biasanya kalau malem nih udah banyak bintang terus di atas nanti ada bintang bulan terus aku pasang speaker enak deh udah buat nangis disini tempat gabut aku dan Zara kita cuman berdua di apartemen sebenernya sering kok ditengok sama orang tua cuman kita lebih sering berdua aku lagi nonton baru mau nonton lebih tepatnya disini banyak pajangan pajangan-pajangan aku aku lebih suka taruh di Bandung karena aku gak suka banyak barang tapi ada beberapa yang ada disini ini buat pijit lalu disini ada koleksi aku dan Zara boneka boneka jadi dulu aku lengkap koleksi Wiberber gimana sih spellingnya gak tau ini ada buku-buku lalu di sebelah sini ada suami kedua ini koleksi saya ini gift dari fans JKT terima kasih itu ada buku juga album BTS sebetul ada dua lagi albumnya tapi aku taruh di Bandung BTS aku sama Zara suka banget BTS Harry Potter pokoknya yang all about Harry Potter itu punya aku pasti ini BTS bonekanya Zara dan itu semuanya gift ya luar biasa banget fans JKT kalau udah nge-gift tuh wah aku mau cerita sedikit jadi disini ada ini gift dari fans tapi ini gift pertama yang aku terima setelah aku keluar dari JKT aku gak gak mikir bakal dapet gift lagi gitu loh setelah keluar entah kenapa gak tau dia tau alamat aku dan dia ngirimin tau-tau ada ini terus ada fotonya juga jadi dia ngirimin ada jadi dia tuh katanya suka banget kura-kura dia ngirimin kertas yang ada foto kura-kuranya ada banyak banget tulisannya happy valentine kila i love you kila banyak banget terima kasih ya sekarang aku baru beres jajan di bawah buat persiapan aku nonton drama korea jadi aku harus ada makanan setiap aku nonton dan setiap aku makan selalu harus ada tontonan aneh aku abis beli brown sugar terus ini bodo amat ya aku gak apa-apa lah ngeliatin merek abisnya ini bener-bener makanan kalian yang aku suka banget-banget-banget-banget-banget-banget-banget kalian tau aku biasanya new stock ini bisa sampe plus belasannya di pinggir kasur terus aku li sabun dan sampo sabun dan sampo aku tau lucu banget sebenernya aku gak pede karena aku lagi banyak redness dan juga bruntus dimuka tapi mau sampe kapan ditutupin jadi ya udah ya emang gini aku gitu ya kalian buat kalian yang gak pede sama jerawat juga aku rasa kalian udah waktunya apa ya, gimana ngomongnya ya aku juga tau seberapa gak enaknya ada jerawat di muka, karena aku pernah parah banget tapi kalian gak boleh minder, karena itu hal yang normal, semua orang pasti pernah jerawatan, dan jerawat itu bisa sembuh, siya kayak orang bener aja deh yang ngomongnya jadi tadi aku nanya di instagram, pick one kayak gini, aku gak ngerti sumpah gimana caranya biar fokus aku mau jawab sekarang boleh dibuka gak sih, kayak abang-abang tapi bodoh oke, pertama ada pertanyaan dari kak Dion Dion itu temen aku ya, dia nanya Jordan 1 atau Jordan 11 aku belum punya dua-duanya nih, tapi aku pengen lagi pengen nyari Jordan 1 pengen banget, cuman warna ungu tuh susah banget nyarinya terutama size kaki aku yang kecil ini sebenernya ini aku nanyanya pick one, cuman banyak yang nanya juga, jadi kalau pertanyaan yang menarik aku jawab ungu atau pink? kebetulan dua-duanya ini kesukaan aku gak tau kenapa aku suka banget ungu atau pink tapi kayaknya ungu sih dicintai atau mencintai? dicintai sih tapi aku suka juga mencintai orang aku maksudnya tipe yang gak apa-apa, aku yang lebih sayang gitu cik kila yang dulu atau sekarang? apanya nih, sebelah mananya? kalau dulu, dulunya dulu kapan? kalau kila yang pas masih di dalam perut sih kayaknya aku milih yang dia aja Baskara atau Ray? haaah gila lo ya kok gua gak bisa jawab ya? tau ah JKT48 atau Cherrybell? hah haaah Cherrybell lah ya enggak lah, JKT dong ah gimana sih nonton drakor atau nonton BTS? nonton, maksudnya nonton di Youtube kalau di Youtube aku lebih suka drama Korea jalan-jalan ke Mars atau ke bulan? nanyanya, kok? Ray atau Ray? stop lah dihianatin atau dibohongin? dua-duanya gak ada yang mending aku benci banget dibohongin sumpah cantikan kila apa Zara? ini gak perlu diperdebatkan coba kalian jawab ya menurut kalian cantik jadi pemain film atau jadi seleb tweet? jadi pemain film sih nyanyi atau dance? mungkin aku lebih pilih dance sejujurnya aku seneng banget nontonin video orang dance nonton orang dance walaupun aku sebetulnya gak jago dance cuman aku gak bisa nyanyi jadi aku pilih dance kemeja atau kaos? aku sih sebenernya suka banget pake kemeja suka banget tapi aku pilih kaos makan atau tidur? tidur ya tentu saja saya tuh kalau udah ngantuk banget bisa ditahan aja lapernya tunggu-tunggu ada yang mananya kayak gini nih aku bacanya pake nada loh aduh-duh-duh-duh I feeling good paling deket sama siapa diantara adik-adik dan alesannya? paling deket sama Zara? sama Zara lah jelas karena aku sama dia paling sering ketemu Falling atau Sunflower Fall 6? ini lagunya Harry ya Harry Styles Falling sih kenapa kamu itu lucu? RKJ atau pajama? jadi RKJ atau pajama itu dua-duanya nama setlist JKT48 aku suka banget setlist RKJ tapi kalau diantara dua itu yang paling membekas di hati aku pajama karena itu setlist pertama yang aku bawain di JKT48 es krim coklat atau vanilla aku lebih suka coklat jangan jawabin yang gitu-gitu ya kita cari pertanyaan yang asik kapan nikah? uh asik banget ini ya kalau boleh jujur nih ya aku pengen banget nikah cuman gak boleh nikah muda kayaknya eh boleh sih cuman gak ada partnernya pink or black? pink sih tergantung sih pinknya pink kayak apa dulu? cowok gemuk atau cowok kurus? aku suka cowok kurus tapi gendut lucu juga sih lebih suka mendengarkan atau berbicara? aku lebih suka ngedengerin Jakarta atau Bandung? Bandung dong karena aku lahir di Bandung Puci atau Meme? dua-duanya deketnya sama cuman kalau Kak Meme itu orangnya Meme itu Melati dia member JKT dia udah ngomongin grad kalau dia itu orangnya dua-duanya sebenernya susah-susahnya dipilih kalau Puci itu tipe temen yang dua-duanya temen curhat aku kalau Puci bisa julid dan kalau dia gak suka eh dia menurut dia itu gak bener dia tuh bisa aku ajak kayak ngeta-ngatain bareng nih kalau Kak Meme tuh aranya positif banget kayak ngobrol sama dia tuh bawahnya pengen minta maaf gitu apa adanya atau ada apanya? iyi ngeri banget ya sayang aku gak aku gak kenal aku aku tapi lebih suka rambut berponi atau gak? aku tuh berponi cuman pernah pas kecil dan aku gak pede tidak apa ya gak akan pernah berponi eh gak aku pernah berponi di JKT dan poninya tebel banget kayak Gordon Wartek kata orang-orang skip ketinggalan dompet atau ketinggalan hape kayaknya mendingan ketinggalan dompet jadi kan bisa transfer sebenernya kalau ada dompet kalau duitnya ada mah bisa beli hape tapi kayaknya gak bakal ada musisi atau aktor? musisi sih kalau aku ya pilihnya ramen atau sushi? ramen instagram atau twitter? tentu saja saya adalah anak twitter karena twitter itu lebih unfilter aja dua garis biru atau mariposa? kayaknya aku lebih suka dua garis biru deh karena mariposa itu romance ya kayaknya aku belum nonton tanggal 7 aku baru mau nonton filmnya nanti aku ceritain ke kalian ya cakep atau lucu? kalau orang cakep tuh bisa lucu gitu orang lucu gak semuanya cakep cakep sih gak mudah filmmaker atau aktris? udah jelasin india atau ardito? kalau aku musik lebih suka ardito tapi kalau orangnya india makanan atau minuman? makanan karena aku itu gak suka minum maksudnya aku gak suka aku gak banyak minum ya mau air putih atau apapun itu panik amat banyak zara atau kila? kila lah BTS atau icon? kalau musik kayaknya aku icon ya lebih masuk gak tau kenapa salah satu salah bukan salah satu satu-satunya selain big bang boy band korea yang aku tuh gak pernah gak suka itu icon kalau misalkan aku gak suka lagunya pasti aku suka banget sama koreonya jadi selalu ada yang bisa dinikmati gitu loh dari icon kayak aku emang musik itu aku masuknya kalau kpop di YG kecuali yang cewek ceweknya girl group gitu aku gak suka Mingyu 17 atau Jhyun NCT? Mingyu balikan atau jomblo? kayak aku mendingin jomblo daripada balikannya Hasha atau Kila? aku gak suka dipanggil Kila sejujurnya karena aku ngerasa itu nama orang lain ya sebetulnya itu nama aku aku lebih seneng kalian manggil aku Chacha karena itu panggilan rumah panggilan rumah biar dia di deket aja gitu pernah gak Kila makan gorengan tiga di kantin ngakunya makan satu sorry nih malu banget ya malu banget tapi pernah loh bukan karena gak sanggup bayar tapi kayak penasaran aja bisa gak nih menguji adrenalin gitu kalau ketahuan tuh aduh padahal malu banget musik pop atau indie? kalau musik aku suka pop aku gak suka indie dan banyak orang yang gak tau sebenernya indie tuh apa indie tuh bukan genre musik guys kalian cari tau sendiri aja karena aku takut salah ngomong pengen liat Kila meluk sama peluk ke Zara dong kayaknya ini nyaris gak mungkin deh Abby atau Via ini dua-duanya my best friend aku gak bisa pilih aku sayang dua-duanya cinta sweet banget nonton live di rumah atau nonton on the spot langsung kalau musik enakan nonton langsung apapun sih enakan nonton langsung ya cantik or cute gak tau bukan aku maksudnya aku lebih suka orang cantik atau cute gak tau karena aku gak suka cewek nanti deh belum ada nemu yang asik kebanyakan ngomongin cowok aku gak begitu suka gak begitu tertarik nanti aku lanjut lagi pikwanya sekarang aku mau nonton crash landing on you eh bener gak sih bener-bener gimana rambut barunya guys aku ngerasa kayak rambut si anaknya anak yang ada di film Mr. Bean tau gak sih yang pake mangkok aku ngerasa kayak di udah tadi halo jadi aku sekarang belum mandi dan harusnya hari ini aku ada ujian praktek tapi aku gak bisa kesana karena ini hari pertama aku mens dan kalau lagi mens itu aku sakitnya parah banget jalan aja susah makanya aku gak kemana-mana terus videonya kayaknya segini dulu karena aku bingung banget mau ngapain lagi buat next contentnya aku bakal pikirin lagi kalian kalau ada saran boleh komen di bawah makasih yang udah nonton ya jangan kapok ya jangan lupa di report dan di blog ya bye-bye 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 bye-bye